Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi ke EJL Channel Halo kawan-kawan Halo semuanya Di kesempatan pada Sore yang berbagai kali ini Kita sedang melakukan Namanya proses Pemanenan cabai keriting Hijau Kenapa hijau? Karena Kami panen terlebih awal Karena ini kan kawan Musuhnya adalah patek Itu kita panen Sebab itu kita panen Lebih awal Dan yang jelas Panennya kondisinya hijau Kondisi hijau kayak gini menurut saya Itu ya Kalau bisa merah Pemanenannya bisa merah ya lakukan merah Tak akan tetapi Kalau kondisi hijau kayak gini Panen cabai Dengan Kondisinya hijau kayak gini dilakukan ketika Posisi Harga cabai Itu Baik ya kan kawan Itu Bisa dipanen Pada saat kondisi hijau semata ini Tapi Kalau kami Sebenarnya Tujuan kami Pemanenan hijau ini Kita lakukan Agar Kita Sebenarnya Mengirit Mengirit biaya Dalam proses perawatannya Mengirit biaya Dalam proses perawatannya Dan yang jelas Pemanenan hijau Sebenarnya untuk menghindari Buah agar tidak terserang patek Semacam itu Kan Terkadang Kalau sudah Buah cabai ini terkena patek Itu terkadang Biasanya menyebarnya cukup pesat Dan Ketika Kondisi cabai keriting semacam ini Ya Terkena patek itu Tidak laku Kan kawan Di pasaran sini Tidak laku ya Kalau cabai rawit Masih laku Tapi cabai keriting Tidak laku Nah Oleh sebab itu Kami Jual Dalam kondisi Cabai keritingnya Hijau Cabai keriting hijau Semacam ini kan kawan Itu nantinya Dipergunakan Untuk pasar Yaitu rumah makan Padang Semacam itu Karena Biasanya Cabai hijau Kayak gini Itu dipergunakan Sebagai sambal Ya Sambal masakan padang Itu biasanya Warnanya Hijau Dan Salah satu campurannya Yaitu Kayak gini Cabai keriting hijau Dan terkadang Cabai keriting hijau ini Juga dipergunakan Untuk Masakan Oseng-oseng Ya kan kawan Ini masih enak kan kawan Ya Kalau Kita pergunakan Sebagai masakan Oseng-oseng Dan sambal Dan ini Harga jualnya Untuk cabai hijau Sendiri Di daerah kami Separuh harga Kan kawan Jadi Kan kawan Semisal punya cabai keriting Ya Ketika harganya bagus Separuh harga Itu Biasanya Merupakan Harga dari Cabai Hijau keriting Tersebut Nah Kayak gini Dan ini Pemanenannya Kami lakukan Pada waktu Sore hari Dan nantinya Setelah waktu Sore hari ini Keesokan harinya Kan Capek Tidak terlalu Stress lah ya Ketika sudah Dibetek Semacam ini Dan yang jelas Di sore hari itu Sebenarnya Untuk Mengurangi Tidak mengurangi Ya Istilahnya Untuk Mengurangi Tingkat Susut Buah cabai itu Sendiri Nah Jika kita panen Pagi hari Terkadang Bobot dari cabai itu Mengalami susut Nah Oleh sebab itu Untuk mengurangi Susut tersebut Kita lah panen Di waktu Sore hari Semacam itu Dan Di sisi lain Cabai hijau ini Kelebihannya Ketika kita panen hijau Itu biasanya Banyak yang Kondisinya Bagus ya Atau kondisinya Tidak terserang Penyakit Itu banyak kan kawan Dan itu Ya Ketemunya Mungkin Sama lah Kan kawan Dengan Cabai yang Kondisinya merah Tapi Kalau kan kawan Dalam Bodhidaya Cabai keriting ini Kan kawan Bisa memperoleh Dalam kondisi Merah yang bagus Nah kan kawan Lebih baik Dipanen Merah saja Tapi Kalau kami Sendiri ya Karena kami Cabai ini Ada beberapa Yang terserang Daripada Menyebar ya Terserang Pada Kayak gini Ataupun Lalat buah Daripada Menyerang Cabai yang lainnya Kami panen lah Dalam kondisi Jauh kayak gini Dan Yang jelas Agar tidak Ketinggalan Bobotnya lah ya Jadi Kalau kita Panen merah Itu biasanya Warnanya bisa Berubah jadi merah Cabainya bisa Berubah jadi merah Tapi dari segi Perawatan Meningkat Dan terkadang Kalau sudah terkena Patek itu Bobotnya Yang diperoleh Itu sedikit Sehingga nanti Saya memperkirakan Produksinya itu Membutuhkan Biaya yang cukup Banyak Oleh sebab itu Solusi dari kami Yaitu Panen lebih awal Kita panen Lebih awal Dan Biasanya Perawatannya Lebih murah Dibandingkan Yang Dipanen Dalam kondisi merah Karena Dalam keadaan Hijau Kayak gini Ya Hijau semacam ini Itu Cabai itu Kondisinya Bagus Dan Bobotnya Berat lah Kan Semacam itu Kondisi hijau Kayak gini Itu Cabainya bagus Dan Bobotnya Berat Dan dalam proses Pemanenan ini Alangkah baiknya Kan kawan Pilih cabai-cabai Yang Ukurannya Besar-besar Jumbo-jumbo Semacam ini Nah Itu Kawan-kawan Pilih Yang ukurannya Besar-besar Kayak gini Itu yang dipanen Tapi Kalau yang Ukurannya kecil Semacam ini Jangan dipanen Dibiarin Terlebih dahulu Agar kondisinya Membesarkan Kawan-kawan Semacam itu Dan itu Pemanenannya Kami lakukan Ya ketika Kondisi cabainya Besar Kalau kami Berapa hari Setelah Pemanenan itu Kami belum Mengamati Secara detail Tapi kami Lebih parameternya Ke kondisi cabai Yang cukup besar Ya Semacam ini Kondisi cabai Yang cukup besar Kayak gini Itu kita Kita panen Dan kita ambil Semacam itu Dan nantinya Setelah pemanenan Sama Kayak halnya Kemangi Lalu kita pupuk Kita pupuk Dan kita tunggu lagi Cabainya dalam Kondisi besar Dan bagus Bagus Oke kawan-kawan Itu dulu informasi Mengenai kegiatan saya Tentang Pemanenan cabai Keriting Dan alhamdulillah Sudah dapat Segini Semoga Apa yang Saya sampaikan Tadi Bermanfaat Bagi kawan-kawan Menambah Informasi Dan yang jelas Kawan-kawan bisa Memberikan Tindakan Yang Lebih Bagus Daripada kami Dalam proses Membudidayakan Cabainya Agar Hasil dari Budidaya cabai Tersebut Bisa Menguntungkan Bagi kawan-kawan Dan Bisa menghasilkan Cabai yang Selalu produktif Dan stabil Oke kan kawan Oke Itu dulu Dari kami Sekali lagi Kurang lebihnya Mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh